Buruh Demo Panas-Panas Jokowi Naik LRT Bareng Artis Masa Buruh dan Aliansi Masyarakat menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Istana Negara Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2023. Aksi unjuk rasa dilakukan tergabung dari organisasi serikat buruh, petani, mahasiswa, dan organisasi masyarakat CPI lainnya. Tapi Kapolda Sematus 2023 kemarin membuat suasana aksi yang dilakukan matan atlet MMA itu diskon besar hukuman feris. Sementara itu di hari yang sama digelarnya Demo Buruh, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengajak 20 artis menjajal kereta LRT Jabodetabek dengan rute stasiun LRT Jati Mulia, Bekasi. Stasiun LRT Duku Atas, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 10 Agustus 2023. Presiden tiba di stasiun Jati Mulia sekitar pukul 8.30. Sebelum melakukan tap-in kartu elektronik, Presiden terlebih dahulu menyapa dan berdiskusi singkat dengan para pegiat seni yang telah terlebih dahulu tiba di stasiun Jati Mulia. Setelah melintasi mesin pemindai kartu elektronik, Presiden dan para figur publik tersebut langsung menaiki eskalator untuk menuju ke gerbong LRT. Sepanjang perjalanan dari stasiun Jati Mulia menuju ke stasiun akhir stasiun Duku Atas, Jakarta, Presiden tampak berbincang santai dengan para pegiat seni itu. Selain artis, Jokowi juga mengajak Menteri Perhubungan Budekarya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Ada pun artis yang diajak Jokowi menjajal LRT Jabodetabek itu antara lain, Reysa Broto Asmoro, Cak Lontong, Nazira Bubu, Serija Hafiz, Aureli, Kirana Larasati, Chelsea Islan, Ayu Dewi, Widi Ebitri, Yunisarah, Nirina Zubir, Lukman Sardi. Kemudian ada Lia Lukman, Sarinilah, Desta, Ari Lasso, Candil, Prisya Nasution, dan Olaharika. Terima kasih telah menonton!